Intro Salam Wisna Wira Widayaka Halo Sobat Baret Biru di seluruh wilayah Nusantara Berjumpa kembali dengan kami Sertu Pomuklara Yang akan memberikan informasi terupdate, teraktual, dan terpercaya Kegiatan prajurit Baret Biru di seluruh wilayah Nusantara Yang akan kami hadirkan untuk Anda Dalam meliputan Wisna Wira Widayaka Sepekan Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH Didampingi Ketua CBS Jala Senastri Puspo Malnyonya Nunung Samista Menghadiri acara doa bersama dan santunan anak yatim yang diselenggarakan di rumah Dinas Jabatan Kasal Jalan Diponegoro No. 40 Menteng, Jakarta Pusat Doa bersama dibuka langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali Dan diisi cerama oleh Ustadz Muhammad Subdi Al Buguri SSOS Kegiatan ini bukan hanya sebagai bentuk ibadah Tetapi juga sebagai sarana untuk mempererat tali silaturahmi antara TNI Angkatan Laut dan masyarakat Khususnya anak-anak yatim yang membutuhkan perhatian lebih Ditandai dengan pemberian santunan kepada puluhan anak yatim Sebagai bentuk kepedulian TNI Angkatan Laut terhadap masa depan generasi penerus Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-78 Polisi Militer Angkatan Laut tahun 2024 Polisi Militer Lantamal 6 Makassar menggelar kegiatan pelayanan surat izin mengemudi Bagi pengemudi kendaraan dinas TNI AL dan perpanjangan SIM kendaraan umum Bertempat di kantor POM Lantamal 6 Jalan Cakalang Kota Makassar Pelayanan SIM TNI dan SIM umum diikuti dengan antusias oleh prajurit militer Pegawai negeri sipil PNS beserta keluarga Pelaksanaan kegiatan tersebut atas kerjasama antara POM Lantamal 6 Makassar dan Polrestabes Makassar Sebagai wujud pembinaan personel dan peningkatan disiplin Guna mengurangi angka pelanggaran dalam berlalu lintas Selain itu juga digelar olahraga bersama antar komunitas hukum sekota Makassar Antara lain pertandingan bulu tangkis dan tenis meja Komandan POM Lantamal 6, Letkol Laut PM Prasetyo Bekti Menambahkan bahwa kegiatan tersebut sebagai bentuk sinergitas TNI Polri Dan institusi lainnya di wilayah kota Makassar Meriah KANHUT Polisi Militer Angkatan Laut ke-78 POM Lantamal 1 mengadakan perombaan sepak takraw gembira Di jajaran Satker POM Lantamal 1 Yang dilaksanakan di lapangan POM Lantamal 1 Jalan Kapten Ersulian No. 1 Belawan Ajang perlombaan sepak takraw ini Merupakan salah satu olahraga yang digemari Personel POM Lantamal guna mempererat kekeluargaan dan kekompakan Komandan POM Lantamal 1 Mayor Laut PM Jatnika Setia Budi Menyampaikan apresiasi kepada prajurit POM Lantamal 1 Yang sangat semangat selama perlombaan berlangsung Tidak lupa juga sportivitas tetap dijunjung tinggi Dengan harapan lomba sepak takraw akan membuat setiap prajurit semakin sehat dan bugar Dalam rangka menyambut HUT Polisi Militer Angkatan Laut ke-78 tahun 2024 Detasmen Polisi Militer Angkatan Laut Lanal Maumere Mengadakan perlombaan cet perahu dan sampan nelayan serta bakti kesehatan Bertempat di lapangan Maranu, Desa Nanghale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika Kegiatan perlombaan mengecat perahu dan sampan nelayan serta kegiatan bakti sosial Dengan memberikan bubuk abate kepada warga agar terhindar dari penyakit DBD Dan pengobatan secara gratis tersebut dilaksanakan oleh Lanal Maumere Bertujuan agar selalu terjalin hubungan yang harmonis Dan bentuk kepedulian TNI AL agar selalu dirasakan manfaatnya bagi masyarakat sekitarnya Dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan Seluruh prajurit dan PNS Puspomal rutin setiap hari Rabu setelah pelaksanaan apel pagi Melaksanakan kegiatan kausri agama Bertempat di Masjid Biru An-Nizam bagi yang beragama Islam dan yang beragama Kristen Di ruang Staltah Mil Mako Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Kausri agama merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa Hal tersebut merupakan bagian dari pembinaan mental spiritual prajurit dan PNS Puspomal Untuk lebih meningkatkan rasa bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT Sebanyak satu peleton prajurit Puspomal mengikuti kegiatan apel gelar pengamanan pemilu 2024 yang bergabung bersama pasukan Satpur, Satbanpur dan aparat komando sewilaya DKI Jakarta yang dipimpin langsung oleh Pangdam Jaya Mayor Jenderal TNI Mohamad Hassan bertempat di Taksi Wey Eko, Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur Apel gelar kekuatan juga dihadiri oleh Panglima TNI, Kasat, Kasal, Kasau, Forkopimda DKI Jakarta, Ketua KPU dan Bawaslu Dalam amanatnya Pangdam Jaya menyampaikan, bahwa apel gelar pasukan ini bertujuan untuk menegaskan komitmen tugas dan kesiapsiagaan prajurit TNI dalam mengamankan wilayah ibu kota selama penyelenggaraan pemilihan presiden, wakil presiden dan pemilihan legislatif tahun 2024 yang akan digelar pada tanggal 14 Februari nanti Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH, memimpin upacara penganugerahan baret kepada siswa Dikmapa 30 dan Dikmaba 43 tahun 2023 korps Polisi Militer TNI Angkatan Laut yang dilaksanakan di lapangan Pusdikpomal Kodiklatal, Moro Kerembangan, Surabaya Sebelum pelaksaan upacara, dan Puspomal menyempatkan waktu untuk melaksanakan koortesi kol kepada Dangkodiklatal Letnan Jenderal TNI Marinir Nur Alam Syah dan diterima dengan baik penuh suasana keakraban Upacara penganugerahan baret korps Polisi Militer TNI Angkatan Laut yang dilaksanakan bukan sekedar rangkaian seremonial semata namun merupakan salah satu wujud implementasi pembinaan tradisi korps Polisi Militer TNI Angkatan Laut yang diturunkan dari generasi ke generasi, yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan penanaman rasa kebanggaan dan kehormatan kepada korps yang telah disandang Polisi Militer Komando Lintas Laut Militer menggelar operasi simpatik gabungan bertempat di Jalan Raya Pelabuhan Pos 9, Tanjung Priok, Jakarta Utara Kegiatan dimulai sejak pukul 06.00 waktu Indonesia Barat di mana para petugas Pongkolin Lamil telah berdiri di pertigaan lampu merah Pos 9 Pelabuhan Tanjung Priok Sasaran operasi simpatik gabungan adalah kelengkapan kendaraan bermotor yaitu SIM dan STNK serta kelengkapan kartu identitas prajurit bagi anggota militer Petugas dengan sopan meminta pengendara untuk menunjukkan surat-surat kendaraan dan kelengkapan kartu identitas prajurit Kegiatan operasi penegakan ketertiban ini dilaksanakan secara berkesinambungan guna menjaga ketertiban dan disiplin bagi prajurit serta pengguna jalan lainnya dalam berlalu lintas Ketika situasi di sekitar Anda tidak menyenangkan, di saat itulah sebenarnya karakter Anda sedang dibentuk Dari Markas Komando Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, beserta seluruh kerabat kerja Bakpen Puspomal, kami pamit undur diri Sampai jumpa minggu depan Jalaspeva, Jaya Mahe Jaya Mahe